Diana, istri Budi Rahmat, salah satu korban bom di Serinatamrin, Jakarta Pusat, merasa shock mendengar suaminya ikut menjadi korban ledakan. Namun ia merasa lega setelah bisa berkomunikasi langsung dengan suaminya melalui telepon. Saat dijumpai awak media di rumahnya di Kompleks Anggrek 2, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Diana masih terlihat lemas mendengar suaminya menjadi korban teror bom yang meledaki Jakarta Kamis pagi. Ia mengetahui kabar Budi Rahmat suaminya menjadi korban dari tayangan televisi karena belum ada pihak yang menghubungi dan menginformasikan. Kecemasan sedikit terobati setelah ia menghubungi suaminya melalui telepon genggam dan dijawab langsung oleh Budi Rahmat. Dari percakapan itu ia mengetahui suaminya hanya mengalami luka di bahu kiri dan kanan serta sedang menjalani pemulihan. Dalam waktu dekat ia pun akan menjenguk suaminya yang dirawat di RS PAD Jakarta Pusat. Alhamdulillah saat ini baiknya kaya, lagi dirawat di pemulihan aja mungkin 1 hari 24 jam, insya Allah besok pulang. Dirawat di mana? Di RS PAD. Apa aja bu yang akan aja. Terima kasih. Terima kasih.